Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver produk dari Ryobi Ini adalah Ryobi Kyocera XR, tipenya adalah BID-10XR Ini termasuk power tools para sultan guys Kyocera merupakan perusahaan Jepang juga seperti Ryobi Dan sudah mengambil alih Ryobi, membeli semua saham dan pabrik-pabrik di seluruh dunia Mengakuisisi Ryobi dan sepertinya Kyocera belum pede membranding produk dari power toolsnya Makanya masih tertulis Ryobi Kyocera Jadi ini mungkin masa peralihan supaya para customer setianya Ryobi ini Tahu bahwa Kyocera adalah penerus dari Ryobi Ini adalah produk pinjaman dari teman saya Karena harganya juga 5 jutaan, saya belum mampu Sebenarnya tidak mahal kalau kita melihat spek dan paket yang ada di dalam box ini Oke guys, kita langsung saja untuk unboxing dan mengujinya Seberapa praktis, seberapa nyaman impact driver ini digunakan Untuk maksimum torsi adalah 180 Nm RPM-nya untuk high adalah 2.900 RPM Middle 2.100 Low-nya adalah 1.000 RPM Lalu untuk tech screw-nya adalah 2.900 RPM Nanti saya akan jelaskan apa itu tech screw Kemudian untuk lock on 2.500 RPM Produknya adalah meet in Taiwan Pertama kita lihat boxnya guys Masya Allah bagusnya Ya sangat solid Sangat rapi Ada dua warna kombinasi abu-abu tua dan abu-abu muda Disini masih ada logo Ryobi Logo merk Ryobi Memang sepertinya belum pede ini Kemudian untuk boxnya ini Terdiri dari dua bagian Yang pertama adalah Untuk bagian atasnya Kita bisa meletakkan aksesoris Untuk impact drivernya Mungkin mata taobeng ya Ini bisa kita letakkan disini Kemudian toolbox ini Juga kita bisa lepaskan Dengan menekan tombol ini Kita bisa sliding seperti ini Ya kita jinjing Atau kita satukan Kotak dari Kyusera ini Juga bisa ditumpuk Seperti pada kotaknya Dewalt ya Jadi bisa Bisa menyatu Antar boxnya Ini adalah penguncinya Pegangannya juga solid ya Kemudian ini adalah Tuas untuk membuka Luar biasa Pertama ini adalah Buku petunjuk Berbahasa Inggris Kemudian kita mendapat Dua buah baterai 18 volt 6000 mAh Jadi 6 ampere Kemudian charger Ini adalah fast charging Kemudian unitnya Untuk baterai sudah Nempel di unit Dari Ryobi Kyusera ini Sangat cantik Cute So cute Impact driver secantik ini Ternyata didesain oleh Desainer mobil Ferrari Ataupun Masrati Mobil-mobil Itali Dan juga Salah satu Desainer kereta api Cepat di Jepang Sinkansen itu Kalau kita lihat Bentuknya Ramping Ergonomis Kita genggam itu Enak gitu Kecil ini gripnya Kemudian dilengkapi Dengan karet Yang sangat empuk Ini seperti Kayak ada bantalnya Empuk ini Sehingga Kita memakainya Nyaman Apalagi kalau Impact driver itu Kan posisinya Kita harus menekan ya Makanya dibuat Karet pada grip ini Lembut Empuk Sehingga kita nyaman Pada saat kita Menggunakan impact driver ini Untuk penyekrupan Juga untuk bagian belakang Sampai ke atas ini Terlindung karet Sehingga Pada saat Berbenturan ini Lebih aman Kita lihat Lubang-lubang ventilasinya Juga gak asal Membuat lubang ya Dia memperhatikan Estetika Dari sebuah produk Nah untuk Baterainya sendiri Ini kompatibel Dengan baterai Dewalt Sehingga Ryobi Kyusera ini Bisa menggunakan Baterai Dewalt Sangat pas Tidak ada Gap ya Atau Celah-celah ya Pas presisi Jadi kalau Anda Membeli Ryobi Kyusera ini Otomatis Baterai Dari Kyusera ini Bisa Anda gunakan Pada Power tools Dewalt Anda Jadi sebenarnya 5 juta ini Menurut saya Sebanding ya Tidak terlalu mahal Kalau kita melihat Kapasitas baterai 6 Amper hour Sebanyak 2 unit Artinya Kalau Anda mau melengkapi Koleksi power tools Anda Dengan Dewalt Anda tidak perlu lagi Membeli baterai Dewalt Cukup menggunakan Baterai Bawaan dari Ryobi Kyusera ini Saya pernah mencoba Baterai Dewalt ini Saya cas menggunakan Charger Dari Ryobi ini Hanya membutuhkan Waktu setengah jam Untuk mengisi Dari posisi 0 Waktu itu Posisinya Tinggal 1 Dan berkedip Itu hanya Membutuhkan Waktu 31 menit Setengah jam Jadi memang Untuk Charger nya juga Ini sangat powerful Untuk fiturnya Adalah seperti biasa Ini adalah Trigger nya Dan trigger nya Sangat smooth Bisa sangat Rendah Putarannya guys Jadi Ini sangat Mempermudah Untuk kita Pada saat Penyakrupan Ke Multiplex Ataupun Kayu solid Yang Tidak keras Bisa sangat Pelan ya Tapi kalau kita Pencet Trigger nya Full Perkasanya Bukan main 3000 RPM Menurut speknya Nanti kita akan uji Tombol di samping Ini adalah Tombol yang digunakan Untuk penyetelan Pada Panel di bawah Ya Ini adalah Untuk low Kemudian kita bisa Pencet sekali Ini artinya medium RPM medium Kemudian pencet sekali lagi Adalah high RPM Kita coba Low Medium Sekali lagi High High RPM Kemudian Putih Putih ini Adalah Tech screw Mode tech screw ini Kita pakai Kita gunakan Untuk skrup-skrup Yang di ujungnya Mempunyai Mata Bor Seperti Nah pada saat Skrup ini Sedang pada posisi Mengebor Impact driver ini Ini akan Otomatis Menggunakan RPM tertinggi Menurut spek 2900 RPM Tetapi Pada saat Mata bor ini Sudah masuk Tinggal fungsi Untuk Penyekrupan Drat ini Impact driver Kyocera ini Akan menurunkan RPM nya Secara otomatis Sehingga Pergerakannya Akan smooth Tidak secepat Pada saat Pengeboran Sampai dengan Skrup ini Masuk secara Sempurna Walaupun Kita menekan Trigger nya Maksimal Jadi ada Dual Speed Pada saat Pengeboran RPM maksimal Pada saat Sudah masuk ke Drat pada skrup ini RPM nya Otomatis turun Sehingga Putarannya ini Tidak terlalu Cepat Fitur ini Sangat berguna Dan fitur ini Sepertinya Belum dimiliki Oleh portals Premium yang lain Ada tombol Biru Tombol biru ini Kalau saya Gambarkan itu Seperti Cruise control Pada mobil Jadi Cruise control itu Kita Kalau di jalan Tol Males Nginjek Pedal gas Kita tinggal Setel Sesuai Kecepatan Yang kita Inginkan Misalnya Kecepatan 100 km Per jam Kemudian Setelah Kecepatan 100 km Per jam Kita pencet Tombol Cruise control Pada Setir mobil Nah Epec driver ini Mirip Fitur ini Jadi Misalnya Kita Menghendaki Putaran yang Seperti ini Lambat Ataupun Setengah Ataupun Full Bebas Kemudian Kita tekan Tombol yang Berkedit ini Dia akan Berjalan sendiri Sesuai dengan Trigger yang Terakhir Kita tekan Dia berjalan Sendiri Kemudian Untuk Menonaktifkannya Kita Pencet lagi Triggernya Persis Kayak Cruise control Pada mobil Juga Dilengkapi Dengan 3 LED Ya Cukup terang Secara Bit quality Untuk Baterainya Juga Aduh Premium Sekali Luar biasa Tertulis 18V Lithium Ion Ini adalah Chargernya Chargernya Berat sekali Disini ada Fungsi untuk USB output Mengecharge HP dari sini Kyocera BC1800 Inputnya 220V Sampai 240V 300W Luar biasa 300W Outputnya 18V Maksimal 9A Standby Adalah 0,8W Bismillahirrahmanirrahim Dengar ya Guys Jadi pada saat Pada saat Baterai kita Masukkan ke charger Fan peningin Pada chargernya Bekerja Kemudian Untuk Wattnya 186,2W Oke guys Ternyata Ini sudah penuh Untuk Baterai 6Ah ini Hanya Dalam Waktu 41 Menit 14 Detik 1,5 Kilo Untuk Yang paling Low Lownya 63 68 Rpm Ini adalah Mode Low Dan saya Mencet Dan saya Penekanan Triggernya Adalah minimal Kemudian 62 Rpm Kemudian Saya akan Maksimalkan Triggernya 997 Jadi sesuai Dengan spek Yang ada Untuk low Adalah 1000 Rpm Wajar ya Kurang 3 Rpm Saya akan Coba Untuk Mode Medium 2117 Untuk Middle Di 2100 2920 2900 Ini juga 2900 Jadi Melebihi Spek Sedikit Yaitulah Kalau Power Tools Premium Guys Jadi Hasil Ukur Rpm Sesuai Dengan Spek Yang ada Di Produk Oke Guys Kita akan Masuk Ke Proses Pengujian Pada Penyakrupan Saya menggunakan Mode Yang low Jadi Pengaturannya Di sini Low Medium High Saya gunakan Low Enak Banget Guys Ringan Ya Low Rpm Itu Loh Yang Sangat Menggoda Bayangkan Bisa Begini Impact Driver Sudah Kayak Kita Nyekru Pakai Tangan Luar Biasa Uang Tak 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 Bernah Berdusta Tuh Bisa Jalan Gitu Guys Persis Kayak Orang Nyekru Pakai Tangan Ini Kita 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 Coba Panjang 7,5 cm Ini Baru Mode Low Bukan High Asik Asik Banget Guys Mari Ada Yang Nanya Guys Bang Kenapa Kalau Menguji Impact Driver Tidak Buat Ngebor Katanya Yang Lain Kan Pada Buat Ngebor Itu Tidak Sesuai Fungsinya Kita Dalam Menjalankan Hobi Atau Dalam Bekerja Ini Harus Menggunakan Alat Yang Sesuai Fungsinya Gerinda Buat Gerinda Separah Parahnya Gerinda Buat Potong Besi Itu Sudah Parah Banget Sebenernya Karena Mestinya Untuk Memotong Besi Itu Menggunakan Cut Off Atau Meter Show Dengan Mengganti Blade Untuk Metal Jadi Aman Kecuali Untuk Posisi Posisi Yang Sulit Tempat Yang Sulit Gunakan Gerinda Tetapi Jangan Gunakan Gerinda Untuk Memotong Atau Untuk Membelah Kayu Tidak Sesuai Fungsinya Itu Sangat Beresiko Buat Kita Maupun Orang Lain Jadi Impact Driver Ini Saya Gak Gunakan Untuk Pengeboran Karena Memang Fungsinya Bukan Untuk Ngebor Ngebor Itu Hotless Drill Impact Driver Penyekrupan Impact Range Juga Kita Pakai Sebenernya Itu Hanya Untuk Pembuka Baut Bukan Pengencangan Karena Kalau Pengencangan Harus Menggunakan Kunci Moment Kalau Kita Pengencangan Menggunakan Impact Range Jebol Itu Baut Bayangin Baut Roda Mobil SOP Untuk Baut Roda Maksimal Hanya Di 120 Nm Kemudian Digeber Dengan Impact Range Dengan Torsi 300 Nm Patah Bisa Untuk Baut Rodanya Atau Velg Yang Pecah Jadi Ganti Guys Gunakan Impact Range Juga Harus Anda Gunakan Untuk Boleh Untuk Pengencangan Baut Roda Tetapi Pakai Feeling 1x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 kan beda lagi nanti kita injek disambung pipa kita injek itu bisa 200 Newton pecah itu velgnya kan velg itu kan aluminium mudah pecah lantur lagi abang-abangan kemana-mana ini low ya karena ini kayu keras saya akan maksimalkan lagi dengan menekan ini menggunakan mode hai 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 wih cepat guys kayu ini keras jadi kita harus pakai yang seperti ini mantap gila men kelihatannya kecil necis begini tenaganya guys kita lepas dulu hai 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 kalau mata obeng bagus kayak gini guys untuk pemula ya Hai ciri-ciri mata obeng yang bagus ini bisa seperti ini nih gantung dia Hai karena emang Hai mata obengnya itu pas gitu ukurannya pas kemudian juga materialnya juga bagus jadi menancap sempurna ke mata skrupnya tuh bisa nempel begitu Iya Bang itu kan tadi udah kena impactnya Jadi udah ngepas Nah sekarang saya gini hai 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 putus guys sampai putus skrupnya putus satu torsi ini besar yang kedua kayunya ini keras dan saya akan coba menguji impact driver Kyocera ini gunakan mode teks kru Hai ditandai dengan lampu berwarna putih menyala pada tulisan teks kru fitur ini sangat berguna pada saat kita menggunakan skrup-skrup yang model seperti ini jadi ujungnya ada mata bornya seperti pada roofing ya bajaringan ya atau seperti ini Hai saya tekan trigger-nya penuh mantap guys pinter dia jadi kita nggak usah mengatur trigger-nya ini udah pinter ini impact drivernya kalau kita menggunakan impact driver seperti ini pada saat kita pengeboran untuk ujungnya kita akan memang menekan secara penuh triggernya full throttle itu penuh itu tetapi pada saat masuk kita kan saya akan selalu melepas triggernya agar supaya tidak kebablasan gitu ya agar agar tetapi ini Kyocera ini luar biasa mantap top markotop mantap apakah masih nyaman digunakan mengingat voltasenya juga 20 katanya banyak orang ngomong kalau 20 suka susah-suka bikin rusak menggunakan mode low ini guys kayak orangnya kru pakai tangan tuh gerakannya tuh gimana mau rusak coba kalau caranya krupnya aja kayak gini kita bisa kecepatin lagi persis kayak orangnya kru pakai tangan pakai obeng biasa tektek 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 saya nggak mainin trigger loh ini triggernya saya biasa loh tangan satu lagi ini kita juga bisa cepetin lagi kita bisa juga bisa kencangkan yang penting kita tidak lihai ya memainkan triggernya aman-aman saja untuk multi-plate good job Kyusera tidak ada yang pecah tidak ada yang pecah walaupun tidak di bor terlebih dahulu oke guys tadi kita sudah mereview Ryobi Kyusera ini juga kita sudah menguji penyaklupan pada kayu jati Belanda dan kayu keras pengkirai ternyata powernya torsinya sangat besar ya walaupun bentuknya imut cantik seperti ini tapi ternyata mempunyai power yang luar biasa kemudian kita juga sudah melakukan pengujian dengan menggunakan mode tektek Kalau kita melihat dari paket yang ditawarkan dari Ryobi Kyusera ini Isi tidak mahal Kenapa? Baterai yang digunakan itu 6Ah Dan baterai ini ada 2 Ryobi Kyusera ini dijual dengan harga Rp 5.100.000 Kalau kita melihat harganya langsung ngeri kaget kita Buset Rp 5.000.000 Tentu kita harus melihat dulu apa isi paketnya Yang pertama adalah baterai Baterai ini adalah 6Ah 2 unit Kalau kita lihat untuk D-Watt Impact Driver 887 Dijual dengan harga sekitar Rp 2.800.000-Rp 3.000.000 Tetapi baterai bawaannya adalah 2Ah 3 juta Sementara ini Rp 5.000.000 tetapi baterainya 6Ah Kalau Impact Driver D-Watt 887 Dipaketkan dengan baterai D-Watt yang mungkin 5Ah Ataupun 6Ah Mungkin malahan harganya lebih mahal dari ini Jadi menurut saya sebenarnya harga Rp 5.000.000 ini Harga yang sangat mungkin Memang segitu jatuhnya Karena memang Baterai ini adalah 6Ah Kita akan coba Baterai ini kalau kita masukkan ke D-Watt ini bisa nggak ya Bisa juga Sangat pas gitu Artinya kalau kita Melihat paket dari Ryobi Q-Sera ini Dengan banderol 5 jutaan Menurut saya masih masuk akal Karena baterai yang 6Ah tadi Dan baterainya juga Kompatibel dengan Produk dari D-Watt ini Oke guys Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Agar channel ini berkembang Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton